Sedara strategi percepatan pelayanan DPRD dengan informasi kedewanan menuju DPRD modern merupakan bagian penting yang perlu dukungan pemerintah daerah dalam memasukkan pelayanan kepada masyarakat. PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso mendukung proyek perubahan yang dilakukan peserta atau reformer Nimrod Sesa untuk memudahkan masyarakat tentang akses kedewanan di DPRD Kabupaten Sorong. Menurut PJ Yan Pitmoso, strategi percepatan pelayanan DPRD dengan informasi kedewanan menuju DPRD modern merupakan bagian penting dalam meningkatkan pelayanan yang memuaskan anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka dalam memperjuangkan kepentingan rakyat karena DPRD adalah perwakilan rakyat. Karenanya sistem informasi kedewanan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten Sorong yang modern adalah sebuah inovasi reformer Nimrod Sesa yang perlu didukung sepenuhnya. Jan Pitmoso, SOS MM-MAP, selaku penjabat Bupati Sorong, Provinsi Bapak Baradaya, pada kesempatan ini saya menyatakan dan memberikan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta latihan keimpinan nasional 2 tahun angkatan pertama tahun 2023 atas nama reformer Nimrod Sesa SIPMM selaku sekretaris DPRD Kabupaten Sorong dengan judul Strategi Percepatan Pelayanan Sekretariat DPRD melalui sistem informasi kedewanan menuju DPRD Kabupaten Sorong yang modern tentunya pelayanan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong jadi bagian dari kebutuhan penting di dalam meningkatkan pelayanan yang memuaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan energi, meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat karena tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perwakilan dari masyarakat oleh karena itu sistem informasi kedewanan untuk mengujudkan DPRD Kabupaten Sorong yang modern adalah sebuah inovasi yang baik yang tentunya selaku pejabat bupati saya sangat mendukung semoga proyek perubahan ini dapat mendukung proses percepatan dan pelayanan yang mutu, yang memuaskan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong untuk menuju DPRD Kabupaten Sorong yang modern berkualitas, profesional dan memuaskan selain itu reformer PKN 2 Angkatan Pertama Nimrod Sesa menjelaskan masyarakat selama ini tidak secara langsung mengetahui kegiatan-kegiatan di Dewan karena DPRD Kabupaten Sorong sampai saat ini belum mempunyai media dalam menginformasikan kegiatan DPRD karenanya melalui proyek perubahan tersebut reformer berinisiatif untuk melakukan terobosan baru dengan mengadakan website yang merupakan rumah besar Dewan untuk menyuarakan, menginformasikan kepada masyarakat kerja-kerja Dewan lagi pula, melalui media website tersebut masyarakat dapat berinteraksi dengan DPRD untuk menyampaikan segala unik-unik atau menyampaikan aspirasi mereka tempatan ini antara kepentingan eksekutif dan legislatif saya melihat ada bagian yang sebenarnya belum kompak artinya bahwa selama ini masyarakat tidak secara langsung mereka tidak secara langsung mengetahui begitu banyak-begitu kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan hal ini terjadi karena DPRD Kabupaten Sorong sendiri sampai saat ini belum mempunyai media belum mempunyai media dalam menyampaikan, menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan DPRD memang laporan-laporan secara administrasi baik itu laporan-laporan keuangan itu kami sudah sampaikan secara teratur tetapi kepada publik ini kami belum sampaikan melalui media-media yang ada nah oleh sebab itu lewat proyek perubahan ini saya berinisiatif untuk menyiapkan satu website yang merupakan rumah besar informasi dari Dewan yang disampaikan kepada masyarakat sehingga diharapkan untuk website ini bisa menjembatani, menginformasikan seluruh aktivitas Dewan kepada masyarakat masyarakat bisa tahu ada kegiatan reses, ada kegiatan kungker ada kegiatan persidang-sidang ini masyarakat bisa tahu nah begitu pun lewat website ini diharapkan bahwa masyarakat bisa berinteraksi juga dengan Dewan dengan menyampaikan keluhan-keluhan bisa mereka menyampaikan aspirasi mereka misalnya ada terkait, ada soal di masyarakat-masyarakat mereka bisa sampaikan melalui website yang ada dengan tidak perlu mereka datang ke kantor nah sehingga informasi-informasi yang masyarakat sampaikan ini kita bisa rapatkan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD nah kita berharap bahwa ke depan ya ini kita berharap untuk DPR, Kabupaten Sorong menjadi DPRD yang modern nah modern itu artinya seluruh informasi-informasi itu secara cepat bisa ditanggapi dan juga masyarakat bisa percaya kepada DPR bahwa memang kami punya anggota DPR kami punya wakil 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 rakyat ada di sana yang betul-betul mereka kerja mereka menyampaikan, membawa aspirasi kami mengerjakan apa menjadi kebutuhan kami semifin jalan CWM Channel dan inovasi pemimpin ini selaku pejabat Kepati Sorong saya sekaligus